dan pengontrolan mesin di jalur perakitan di suatu pabrik ini juga memiliki perangkat masukan dan keluaran yang digunakan untuk berhubungan dengan perangkat keluar seperti alat-alat atau sensor-sensor yang ada lebih jelasnya lagi akan dipaparkan oleh Pak Deni Sisandi di sini sebagai pemateri mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilahkan ke Pak Deni Pak Deni monitor siap siap Pak Widi siap siap ya mengapa oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semuanya kepada seluruh peserta yang hadir di ruang jum ini tadi sudah disampaikan Pak Widi bahwa ini adalah merupakan rangkaian kegiatan Sapari atau roadshow nya Fakultas Teknik Fakultas Teknik Universitas Majalengka di mana setiap rodi pasti akan menunjukkan menunjukkan kehasannya masing-masing ya nanti ada yang dari informatika ada yang dari industri ada yang dari mesin dan seterusnya dan mudah-mudahan ini menjadi gambaran awal buat khususnya buat mahasiswa baru bahwa oh nanti saya akan belajar matah kuliah ini nanti saya akan pelajari ini nanti saya akan belajar ini dan seterusnya khususnya untuk mahasiswa baru yang pertama yang keduanya bagi mahasiswa baru jika sudah punya sertifikat khususnya pelatihan yang diadakan oleh Fakultas Teknik webinar yang klaim ya klaim klaim kegiatan kalian ke mata kuliah yang berkorelasi misalnya nih sekarang bagian PLC nanti ada mata kuliah di informatika dengan mikrokontroller dengan disrupsi diklaim tuh pas saya sudah mengikuti kegiatan ini nah lumayan tuh dapat satu pertemuan artinya sudah dapat nilai satu pertemuan ya jadi silahkan ya nanti diklaim ke masing-masing mata kuliah pengampung mata kuliah bahwa saya sudah mengikuti kegiatan ini mana buktinya oh ini nih buktinya ada sertifikat dan seterusnya itu untuk mahasiswa baru ya dan saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru bahwa inilah kita Fakultas Teknik tadi sudah menyaksikan videonya sejauh mana fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Teknik dan bersama dengan dosen-dosen yang ada di Fakultas Teknik di program studinya masing-masing tentu saja dari video tersebut video tersebut video tahun lalu jadi ada beberapa yang sudah apa namanya sudah 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 selesai diperbaiki seperti cara olahraga mesin ya itu semuanya sudah selesai diperbaiki jadi ketika Anda datang ke sini nanti mudah-mudahan ya kita semester depan ini 2021-2022 semester ganjil kuliahnya luring semuanya ya jika tidak ada apa namanya halangan kita akan kemudahan bisa luring tahun 2021-2022 oke bisa pun tidak maka ada beberapa opsi yang sudah pernah kita jalankan online maupun offline maupun hybrid baik di sini kita disertakan juga mahasiswa saya yang praktikum pengantar disrupsi jadi salah satu materi praktikum pengantar disrupsi itu adalah tentang PLC nanti ditambah dari Pak Harun tentang Arduino kemudian Bu Tantri dengan elektronika dasarnya menggunakan Proteus kemudian nanti Pak Nunu dengan Python ya nanti belajar database dan seterusnya menggunakan database eh sorry menggunakan Python tapi bahwa ini perlu diingat praktikum ini praktikum pengantar jadi sifatnya hanya perkenalan saja begitu pun materi yang akan saya sampaikan sekarang adalah materi pengantar jadi materi yang mudah mudah-mudahan mudah untuk dicerna oleh kalian semuanya dan saya yang sedang ikut semester pendek mekatronika di teknik mesin ini ada beberapa mahasiswa saya yang sedang ikut semester pendek mata kehadiran ini sebagai kehadiran semester pendek juga kemudian selamat datang calon mahasiswa ya mudah-mudahan ada di sini Pak jadi bisa di apa namanya mudah-mudahan bisa bisa di ini ada bisa ada calon mahasiswa ya calon mahasiswa bukan mahasiswa baru tapi calon mahasiswa yang hadir di sini beserta kita semuanya nanti Pak Widi tolong apa namanya ditanyakan apakah ada yang belum mendaftar sebagai mahasiswa baru atau tidak mudah-mudahan ada di antara kita semuanya Pak Widi ya Pak oke baik saya kira waktunya cukup nanti sampai dengan saya menjelaskan belum keluarkan dan materi terkait dengan programan programmable logic control baik sebentar ya saya share dulu oke mudah-mudahan sudah terlihat apakah terlihat semuanya Pak Widi bisa di bisa terlihat baik terima kasih Pak Widi kepada semua peserta yang hadir di selamat datang selamat datang selamat mahasiswa baru teknik industri teknik mesin teknik sipil dan informatika jadi kurang lebih per tanggal 24 Agustus sampai dengan nanti tanggal 9 September kita mengadakan open course jadi hari ini saya materi pertama sebagai bagian dari open course tapi tentu saja jangka itu yang short ya kalau yang panjang tidak bisa selesai dalam jangka waktu 1 atau 2 jam yang ini di potos sebelah kiri itu adalah dekan fakultas teknik beliau pimpinan tertinggi di fakultas teknik jadi di fakultas teknik itu ada dekan ada wakil dekan ada program studi nah beliau adalah pimpinan kami di fakultas teknik nanti di program studi informatika ada Pak Ade Bastian sebagai ketua program studinya silahkan diingat-ingat untuk mahasiswa baru ya kemudian teknik mesin ada Pak Asyaf Rahmat teknik industri ada Pak Widi yang sekarang jadi moderator dan teknik sipil ada Pak Arief Rija Widi kelahan kanan itu saya sebagai saya adalah saya dosen teknik industri yang hari ini akan menyampaikan terkait dengan programmable logik kontrol programmable logik kontrol secara umum tadi sudah disampaikan dan saya akan khusus terkait dengan operasikan N or not sor dan nor pada Zelliosop provider PLC nya Schneider ya jadi kita akan sama-sama nanti saya menyampaikan sedikit materi kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit ke depan sambil saya menyampaikan materi saya minta karena ini namanya course pelatihan saya minta semuanya download download aplikasi yang digunakan di PLC pada Zelliosop Schneider nanti nanti saya kasih tahu apa namanya link nya ya saya kasih tahu link untuk modul juga modulnya sudah ada nanti tinggal di apa namanya di download aja di akademia punya saya Pak Bidi sudah dibagikan materinya Pak Bidi ya Pak sudah dibagikan materinya silahkan sudah dibagikan materinya sama Pak Bidi ya silahkan di download nanti di situ ada alamat untuk download software untuk download software Zelliosop yang akan digunakan di dalam pemograman logic control ini ini outline kita saya akan menyampaikan terkait dengan pendahuluan tentang otomasi meslimon faktur tentang pemilihan komponen bagaimana memilih komponen PLC kemudian bagaimana tentang pendahuluan pemograman PLC kemudian desain implementasi dan integrasi kemudian pemilihan dan implementasi protokol komunikasi PLC kemudian nanti ada studi kasus berbasis PLC dan pengembangan PLC pada revolusi industri 4 titik mudah-mudahan yang di bawah itu kita sampai karena saya atau dalam acara kurs ini ada dua sesi satu sesi penyampaian materi yang keduanya adalah sesi praktek untuk sesi prakteknya ini di apa namanya di dokumen satu file saya itu ada selamat yang bisa kalian akses untuk mendownload yang ini yang paling atas adalah untuk mendownload software PLC ini ya ini software PLC kemudian yang di bawah yang kedua ini adalah modulnya sebelumnya sudah saya siapkan silahkan tinggal diakses tinggal di download dengan PLC nya dan sambil saya menjelaskan kalian mendengarkan tetapi silahkan coba sambil mendownload sininya ya jeliosopnya serta modulnya oke jadi perlu diketahui bahwa program biologi control itu provider nya banyak ada Omron ada Simon ada Festo ada Port Port PLC kemudian ada Weidemuller dan ada Schneider nah yang saya gunakan itu adalah Schneider Schneider Weidemuller itu dari Jerman Port Simon Port Festo dari Amerika Omron dari Cina Simon itu Korea atau Thailand ya oke baik itu adalah vendor vendor yang menyediakan peralatan peralatan terkait dengan PLC untuk mendownload software dari Schneider ini free ya kalian tidak perlu bayar jadi tinggal download aja kemudian install nah hanya catatannya ketika menginstall sesuaikan dengan kapabilitas komputer yang Anda miliki kalau misalnya komputernya belum sesuai cari yang versinya lebih rendah ya syukur-syukur sesuai dengan versi yang sekarang kalian bisa install oke saya tidak akan memberi tahu bagaimana cara mendownload bagaimana cara menginstall mudah-mudahan sambil mendengarkan kalian belajar secara praktek mandiri tapi untuk yang mata kuliah untuk yang praktikum dan mata kuliah semester pendek mekatronika wajib ya daily shopnya wajib di download modulnya wajib di download untuk yang mata kuliah praktikum dan semester pendek silahkan wajib di download untuk mahasiswa baru sebaiknya kalian download supaya kita bisa sama-sama belajar nanti jam 10 45 kita akan sama-sama belajar praktek bagaimana menggunakan PLC pada logik pada logik bulian and or not nor sor dan nan oke dari peneluluan bahwa kemampuan produksi mengubah variasi produk penggunaan sumber daya manusia itu merupakan tantangan yang tidak bisa kita lepaskan saat ini tentu saja tantangan bagi produsen dan tentukan bagi konsumen konsumen tentu saja ingin produk yang bagus berkualitas harga yang murah berarti disitu ada ada tentangan produsen bagaimana harus mampu berproduksi mampu mengubah variasi produk mampu menggunakan sumber daya manusianya secara efisien dan efektif nah untuk melakukan itu tentu saja perlu yang namanya perbaikan atau pendekatan pendekatan mulai dari sistem kerja menangani material teknologi bahkan mungkin sampai dengan mengurangi sumber daya manusia ya apalagi dengan sekarang zaman-zaman sekarang sudah masuk tuh sudah masuk tentang tentang apa namanya IoT tentang AR ya kemudian VR AI VR itu merupakan bagaimana sistem kerja penanganan material pengenuhan teknologi pengurangan SDM itu tentu saja melalui pendekatan sistem kontrol kita menggunakan teknologi merupakan pendekatan sistem kontrol sebagai daripada bagian dari identifikasi perbaikan terkait dengan sistem kontrol ini yang namanya sistem kontrol inilah teknologi yang ada pada sistem kontrol NC DNC CNC robotik PLC dan lain-lain lain-lainnya sekarang berkembang IoT AI AI VR ini saat ini sudah berkembang terkait dengan bagaimana sistem kontrol itu untuk melakukan perbaikan apa namanya perbaikan pendekatan perbaikan pada sisi teknologi sehingga dapat memenuhi tuntutan konsumen yang artinya berarti produsen bisa menangani tantangan yang diberikan oleh konsumen terkait dengan bagaimana membuat produksi bagaimana mengubah variasi produk menggunakan sumber daya manusianya secara efisien dan efektif nah ini semua merupakan pendekatan teknologi sistem kontrol basisnya itu adalah proses yang ter otomasi kalau proses yang ter otomasi maka terjadilah yang namanya peningkatan performansi atau mungkin saja penurunan performansi ya itu namanya dampak dari proses yang terotomasi dan diharapkan dari situ ketika terjadinya performansi musim yang meningkat maka produktivitas kualitas dan variasi produk yang tadi bisa teratasi yaitu peningkatan produktivitas kualitas dan variasi produk tidak lain merupakan tujuan dari otomasi adanya IOT untuk meningkatkan produktivitas adanya artificial intelligence bisa jadi untuk meningkatkan kualitas adanya PR bisa jadi mungkin untuk meningkatkan variasi dari produk itu adalah tujuan daripada otomatis namun demikian apa itu yang disebut dengan programmable logic control dalam mal ini National Electrical Manufacturing Association jadi yang namanya PLC itu didefinisikan secara standar oleh NEMA National Electrical Manufacturing Manufacturing Association merupakan peralatan operasi digital elektronik yang menggunakan memori programmable programmable ini berarti programmable ada kata tambahan untuk bahasa Indonesia programmable yang dapat diprogram ulang sebagai penyimpanan perintah internal untuk mengimplementasikan fungsi khusus apa fungsi khususnya fungsi khususnya adalah logik arah waktu perhitungan dan aritmetika untuk pengendalian seluruh rangkaian digital maupun analog pada modul input dan output berbagai jenis mesin-mesin pemrosesan program programmable logic control punya struktur ada struktur ada modul inputnya ada modul outputnya jadi modul input nanti sebagai peralatan pemrosesan yang di dalamnya adalah bagian dari alat-alat inputnya sedangkan modul output bagian dari alat-alat pemrosesan mesin pemrosesan pada alat-alat output modulnya nah pertanyaannya kemudian bagaimana disebut programmable tadi bagaimana disebut logic control ini nah ada ini ya ada programmer programmer monitornya ada CPU nya CPU di dalam ada prosesornya ada memorynya ada power supplynya nah kenapa bisa diprogrammable ya karena ini karena dia punya CPU general processing unitnya kalian pegang HP kalian pegang komputer pasti ada CPU nya general processing unit bagaimana kemudian kita bisa mengirimkan suara suara kita bisa terdengar oleh lawan bicara kita di telepon bagaimana email bisa sampai ke tempat Anda semuanya bagaimana kemudian saat ini kita bertemu seperti ini kenapa karena tentu saja ada modul input dan ada modul outputnya yang diproses yang diproses arah logic waktu aritmetikanya pada pada apa pada struktur PLC tersebut oke apa sih keuntungan dari penggunaan PLC tentu saja apapun itu pasti akan punya keuntungan dan mungkin saja kesulitan dibaliknya jika kita menggunakan PLC fleksibilitas kemudian ongkos pilot training pengamatan visual faktor keamanan mudah di program ulang reliability dan maintain nah artinya pada PLC ini punya keuntungan program membiology control ini punya keuntungan banyak keuntungan yang diperoleh di sana dalam dalam hal fleksibilitas produksi kemudian efisiensi sehingga ongkosnya menjadi rendah kalau misalnya menggunakan orang tidak bisa pilot running orang harus ada istirahat orang harus ada jeda untuk apa namanya mungkin saja ke kamar mandi dan seterusnya tidak bisa dia pilot running untuk manusia kemudian pengamatannya visual pengamatan visual faktor keamanan lebih terjamin namun demikian juga tentu saja kalau dibalik itu ada kesulitan teknologinya baru pertimbangan lingkungan dan file shape population saya tidak akan bahas secara detail nanti dibahas ini pada kontak kuliah yang akan anda temui nantinya pada saat belajar di kita di teknik industri di teknik mesin selama di informatika juga di sipil sipil juga belajar ini pada pengantar disrupsi nah oke kemudian bagaimana kemudian kita bisa melakukan bagaimana kemudian kita bisa menginstall kita bisa operasikan PLC nah sebelum operasikan PLC kita harus pilih dulu teknologinya yang pemilihan komponen PLC teknologi komputernya kemudian kontrolernya dalam hal ini PLC-nya termasuk processing equipment-nya artinya alat apa yang akan kita kendalikan apa yang akan kita kendalikan apa yang akan kita kontrol itu harus kita pilih dulu harus kita pilih dulu artinya dalam hal ini adalah bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap komponen-komponen tersebut kita memilih komputer yang cocok kemudian programmable-nya PLC-nya mau dari mana pendor tadi yang sudah saya sebutkan misalnya Omron Pesto kemudian Schneider dan selesai silahkan nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan pertanyaannya berapa jumlah input-nya berapa jumlah output-nya itu harus diidentifikasi terlebih dahulu untuk sehingga dalam hal ini berarti kita melakukan apa melakukan pemilihan oh saya pilih PLC yang model A saya pilih PLC yang model B saya pilih PLC yang model C dan seterusnya dan yang terakhir adalah bagaimana kita memilih processing equipment-nya karena nanti ini akan menentukan ini akan menyelaraskan antara antara input-output pada programmable controller dan input-output pada processing equipment karena setiap equipment processing itu juga punya input punya output jadi kalau Anda bayangkan saya kira Anda tahu semuanya kemudian tahu semuanya jadi kalau di rumah itu ada kipas angin input-nya apa output-nya apa kan begitu input-nya adalah saklar pengetik pengetik kurang selamat yang setak setrek kemudian output-nya adalah kipas berputar itu adalah satu input satu output berarti kita pilih PLC yang satu input dan satu output itu untuk mudahnya contoh sederhana saya kira di rumah saya yakin tidak tidak ada yang tidak tahu tentang kipas angin kipas angin itu ada saklar saklar itu adalah input kemudian kipasnya bisa berputar disitu ada motor motor yang memutarkan kipas itu disebut dengan output-nya bagaimana kemudian input tadi menjadi output tentu saja ada komunikasi di dalam di dalam di dalam prosesnya tidak semata-mata dicetrekkan kemudian hurung kemudian muter tapi ada proses di dalamnya ketika kita melibatkan programmable logic controller kalau secara manual atau konvensional tinggal dicolokkan ke listrik tinggal dicolokkan ke listrik setrekkan saklar nah langsung muter langsung muter kipas angin tapi bagaimana supaya bisa dikontrol kipas angin itu hidup jam 8 kemudian mati jam 12 istirahat selama 1 jam sampai dengan jam 1 jam 1 nanti hidup lagi selesai jam 4 jam 4 mati sendiri nah itu persoalan yang harus dalam hal ini terkait dengan kontrol bagaimana kita mengkontrol supaya kipas angin itu hidup jam 8 sampai dengan jam 12 dia beristirahat sebentar selama 1 jam hidup lagi jam 13 sampai jam 16 apakah harus melibatkan manusia bisa tidak nah oleh karena itu perlu yang namanya sistem kontrol nah sistem kontrol inilah yang kemudian akan mengelola input dan output nya input output pada PLC input output pada processing equipment nah disini saya contohkan ini ada mesin bubut orang mesin pasti mesin bubut itu ada yang namanya lead screw ada yang namanya sensor motion ada yang namanya equatorial nah mesin bubut kalian tahu orang mesin ini spindle spindle berputar ini yang namanya lead screw ke kiri dan ke kanan ke kanan dan ke kiri lead screw bagian bawah lead screw bagian atas kalau bagian atas maju dan mundur ini maju dan ini mundur bagaimana apa yang bisa menggerakkan ini dan ini ya tentu saja karena ada yang namanya motor seperti pada kipas tadi kemudian bagaimana motor ini bisa hidup karena ada saklar saklar dan motor ini adalah input dan ini adalah output jadi kemudian terbayang bagaimana hubungan antara input dan output PLC dengan input dan output pada processing ekipunnya oke ya teknologi komputer silahkan ini spesifikasi saja ya nanti ya ini sesuaikan dengan perkembangan yang ada sekarang sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya Pentium 100 100 MX itu tidak ada lagi sekarang sudah Pentium berapa 7 atau berapa Pentium 10 silahkan ya Pentium 7 generasi 12 kalau tidak salah sudah ada 11 atau 12 saya lupa oke ya kemudian programmability controlnya tadi sudah jelas bahwa di dalam hal ini kita memilih yang namanya input dan output ada berapa dibutuhkan input berapa dibutuhkan output PLC vendor PLC banyak yang menyediakan jenis-jenis PLC mulai dari yang input sedikit sampai dengan yang input banyak bahkan bisa di advance bisa di advance artinya bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhannya masih sesuai dengan kebutuhannya ya sesuai dengan kebutuhannya oke jadi ada modul input dan ada modul output ini identifikasi saja ya processing equipment pada contoh yang tadi pada mesin bubut tadi ada spindle ada eretan bawah atau bagian atas ini harus diidentifikasi kalian harus harus dipilih ya ini dalam merangkap pemilihan teknologi kalian harus identifikasi dulu bahwa oh untuk motor spindle itu saya gunakan sumber baterainya yaitu AC RPM putarannya 2000 posisinya pada spindle motor dengan putaran satu arah kiri nah ini kalian identifikasi dulu sebelum kita menginstalasi PLC sebelum kita menginstalasi PLC harus diidentifikasi dulu disini kalau berdasarkan kalau berdasarkan informasi ini ini adalah satu output ini satu output sedangkan disini satu output motor yaitu putaran kiri kemudian disini ada putaran kanan dan kiri berarti ada dua output motor kemudian ini ada dua kanan dan kiri berarti ada dua output motor berarti kalau di jumlah ada berapa output ada lima output nah artinya kita memilih PLC yang outputnya sekurang-kurangnya adalah sejumlah lima antara PLC dengan ini harus sama atau minimal sama jadi disini dibutuhkan PLC dengan lima output nah bagaimana yang lima output tadi kemudian bisa di kendalikan yang yang bisa dikendalikan kita lihat disini tadi kita berbicara mesin gubut mesin gubut ini mesin gubut itu ada lima output berarti modul outputnya disini ada berapa ada satu dua tiga empat dan lima katakanlah ini ki satu ki dua ki tiga ki empat ki lima ya katakanlah demikian ya ki satu ki dua ki tiga ki empat dan ki lima berarti dibutuhkan modul output dengan spesifikasi PLC lima itu ki satu ki dua ki tiga ki empat ki lima nah pertanyaannya berapa modul inputnya modul inputnya berapa nah paling tidak ya paling tidak ya paling tidak modul inputnya itu sama dengan modul outputnya berarti modul inputnya ada satu dua tiga empat dan lima input satu input dua input tiga sampai dengan input lima nah ya bagaimana kemudian bagaimana terjadi komunikasi antara i satu misalnya ini antara i satu dengan ki satu artinya kalau i satu itu yang tadi yang ini ya satu putaran kiri yaitu untuk spindle spindle itu yang mana spindle itu ada yang ini spindle itu yang mana oh berarti kita memutarkan yang ini diputarkan oleh siapa dia diputarkan oleh i satu ya kita tulis saja dulu disini ya ki satu sama dengan spindle putaran kiri ya putaran kiri nah ini diputarkan oleh siapa disain oleh siapa ini disain oleh i satu intanya input satu nah berarti harus ada komunikasi antara input satu dengan ki satu ya harus ada komunikasi antara input satu dengan ki satu nah bagaimana kita lihat itu bisa terjadi komunikasi komunikasi apa yang diharapkan misalnya misalnya komunikasinya adalah bahwa ki satu itu on setelah lima menit ya on setelah lima menit artinya apa setelah kita i satu ini kita i satu ini sama dengan satu maka lima menit kemudian kemudian lima menit kemudian itu ki satu berstatus on nah ini kan perlu yang namanya order perlu yang namanya perintah komen nah inilah komen berada di berada di CPU berada di CPU bagaimana komen itu kemudian berkomunikasi nah ini ya bagaimana kemudian komen itu bisa berkomunikasi bahwa tadi sudah kita asalin dulu nih I1 itu adalah misalnya ini di dalam PLC-nya ya ini di dalam PLC-nya I1 itu adres 01 alamat 01 kemudian key 1 itu adalah ala adres 01 juga nah ini logik ini ya ini logik kemudian di translate di translate menjadi bahasa pemograman menjadi programming menjadi program ya nah ketika menjadi programming nah inilah di dalam programming yang kemudian kita nyatakan bahwa jika if jika if if jika ya if I1 sama dengan 1 then then key ini if if then key 1 sama dengan 1 nah inilah yang kemudian kita translate menjadi bahasa pemograman I1-nya pada alamat 01 adres 1 kemudian key 1-nya oh sorry ini bukan 1 ini 2 key 1-nya berada pada alamat 02 nah ketika ini di jalankan berarti key 2 itu akan nyala nah itu secara programmingnya bagaimana menerjemahkan dari bahasa dari kebetul terima kasih Menjadi logika, logika menjadi bahasa pemograman. Apakah bisa dengan I2, bisa dengan I3, 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 I4, I5? Boleh. Tergantung kita yang melakukan range-nya, melakukan pengaturannya. Silahkan saja. Barulah di situ yang namanya turning mesin ini, electrical terminal, bisa berfungsi menjalankan spindle key 1 tadi. Oke. Ini kemudian diidentifikasi 5. Ini hanya contoh saja ketika bagaimana kemudian kita melakukan identifikasi. Jadi ini sebagai studi kasusnya bahwa dibutuhkan motor pada spindle. Tadi motornya jelas, key 1, key 2, key 3, key 4, key 5. Kemudian motor. Terima kasih. Motor pada saat ini mekanisnya ya sebelah kanan itu mekanisnya itu bawah di screw atas dan tinggal sebagai bagian dari bentuk set up. Jadi sebelum kalian bisa, inisiasi dulu inputnya, outputnya, dan seterusnya. Oke, ini kita sudah mulai masuk nih bagaimana mendesain input, bagaimana mengimplementasikan output, bagaimana mengintegrasikan input dan output pada PLC-nya. Nah, katakanlah kita punya PLC ini ya, kita punya PLC ini, di PLC itu ada modul inputnya, kemudian ada power supply-nya, kemudian ada modul output-nya. Nah, ada power supply-nya juga, kemudian ada modul output-nya. Kebetulan ini sebelah kiri ini adalah modul output arus tegangan tinggi atau AC, yang sebelah kanan ini adalah arus tegangan rendah atau DC 12 sampai dengan 24 volt. Nah, bagaimana kemudian hanya ada tiga motor, tetapi menghasilkan lima gerakan, menghasilkan lima gerakan berputar. Jadi ada putaran spindle, satu arah, putaran eretan bawah atau lead screw bawah, dua putaran, tapi satu motor. Kemudian yang lead screw atas, satu motor, dua putaran. Nah, maka gunakanlah rangkaian tetapnya. Nah, digunakanlah rangkaian tetap secara elektronik. Ada motor satu, motor dua, motor tiga. Motor drive shaft bagian bawah, motor tiga pada drive shaft bagian atas. Motor satu itu hanya satu putaran. Motor dua itu ada dua per tiga, ada dua putaran juga. putaran pertama dan putaran pertama. Motor satu, motor dua, motor tiga, motor empat, juga motor tiga. Jadi jelas dengan menggunakan diagram rangkaian tetap ini, maka Maka sudah diidentifikasi, membutuhkan lima input, lima output. Jadi ada lima I dan ada lima O. Ini kita menggunakan diagram atau rangkaian tetap pada mesin. Ini ada motor, satu, dua, tiga. Ini namanya kontaktor. Kontaktor satu, kontaktor dua, kontaktor tiga, kontaktor empat, kontaktor lima. Dan ini adalah inputnya. Yang ini ya. Nah, ini inputnya. Ini juga sama inputnya. Atau yang dikatakan dengan tadi saklar. Ini namanya motor. Jadi bagaimana saklar dan motor ini berhubungan. Ya, karena ada ini. Ini. Oke. Ini semuanya diinstall. Install untuk modul input ke... Install ke sini. Input satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, untuk modul outputnya, karena ini adalah AC, saya pakai yang ini ya. Berarti sumber arusnya lima, outputnya lima juga. Ya, ini saya gunakan lima input, saya gunakan lima output. Yang ini tidak terpakai. Ini juga tidak terpakai. Makanya kenapa tadi jawab. Harus diidentifikasi dulu. Harus dipilih dulu teknologinya. Supaya tidak kita mau bajir. Mungkin kurang senama. Kurang tengan butuh lima. Kenaon kurumul ini udah lapan. Maka harus ada pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi berkaitan dengan identifikasi kebutuhan input dan output pada PLC. Ini ya, sebagai tahapan-tahapannya. Instalasi aplikasi PLC. Terserah, Delio, Simon, Omron, dan sebagainya. Yang di komputer Anda sebelumnya yang fit ya. Nah, tapi sekarang saya minta kalian download Delio Shop-nya. Pelajari gunakan help function untuk belajar secara mandiri. Di setiap software itu pasti ada fungsi bantuan. Rata-rata memang bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya bahasa Inggris mudah. Itu gunakan tuh fungsi bantuan. Explorasi. Dan di dalam aplikasi itu pasti ada contoh-contoh latihan di Pol. Contoh latihan. Silahkan gunakan. Pemilih teknologi. Dipahami. Kemudian protokol komunikasinya dirancang. Mulai lakukan uji coba pada aplikasi. Pada bagian training simulation. Kemudian pastikan pada training oke. Transfer data ke PLC. Jalankan tapi tanpa benda dulu. Tanpa ada produknya. Jangan sampai oh sudah baru sudah berhasil melakukan programming. Kemudian langsung install. Langsung masukkan produknya. Jangan-jangan ya. Tapi lakukan simulasi dulu. Silahkan uji coba pada satu sampai dengan tiga produk. Kemudian baru. Nah. Silahkan. Kalian download. Di alamat www.se.com IDEN Product Range 542 Gelio Shop. Shop Overview. Gelio Shop Overview. Di situ ada download software ya. Ada download. Ada download. Silahkan uji download sekarang ya. Nanti ya. Sekarang. Atau tadi ya. Seharusnya sekarang kita download. Download kemudian install. Download kemudian install. Kemudian modulnya silahkan akses ini. Akademia.edu ini ya. Ini tinggal di klik saja. Pertanyaannya bagaimana kemudian ini bisa bekerja pada Bagaimana kemudian ini bisa bekerja pada VLC. Pada CPU tadi. Maka yang digunakan itu adalah logik. Gerbang logika. Biasanya kalau anak-anak IPA belajar ini. Biasanya kalau anak-anak Fisika ya. IPA Fisika belajar ini juga sedikit. Tapi mungkin juga IPS juga belajar kali ya. Transformasi gerbang logika ke diagram leder Dalam format elektromekanik dan format VLC. Di dalam gerbang logika itu ada fungsi-fungsi dasar. Ada gerbang logika dasar. Kurang lebih ada lima. Ada N. Ada OR. Kemudian ada NOT. Kemudian ada SOR. Kemudian ada SOR. Jadi ada berapa? SOR, NOR, NAN, NOT, OR, dan N. Ada 6 ya. Jadi ada 6. Gerbang logika. Ada logika N, OR, NOT, NAN, SOR, dan NOR. Ini kemudian direpresentasikan ke diagram leder. Diagram leder. Jadi yang namanya gerbang logika tadi. Jadi logiknya ini ditransformasikan ke dalam leder. Leder itu bahasa sudah nanti tangga. Kenapa disebut tangga? Ya karena memang tangga. Ini adalah diagram leder. Setelah kanan diagram leder. Ini logiknya. Logik N. Ini logik OR-nya. Ini leder-nya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mentransformasikan. Tadi kan saya bilang di sini ada komen ya. Ada komen. Bagaimana saya mentransformasikan komen ini? Ya tadi. Komen dari logik. Sorry. Komen dari logik. Dari logik. N. Or. Not, sure, nor, none. Menjadi leder. Oke. Dari logik ini kemudian PLC bisa berfungsi. Ya. Oke ya. Saya akan menjelaskan gerbang N or, sure, not, dan, none ini sambil praktek. Itu adalah materi yang saya sampaikan sekarang. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita praktek. Tapi sebelum pertanyaan. Saya yang mau bertanya dulu. Sudahkah ada yang berhasil mendownload Zelliosop dan materinya? Sudahkah ada yang berhasil? Menownload materi? Sudahkah ada yang berhasil mendownload? mendownload? Apa namanya? Snyder-nya? Oke, mohon perhatiannya pada semua peserta. Kalau tidak bisa di-unload, katanya Pak Widi. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Tadi ada trobo, Pak. Sinyal. Ngelek-ngelek. Ngelek-ngelek, Pak. Jadi banyak yang tertinggal. Ya, benar, Pak. Mas Afis. Penyelaman tadi gisih, sih, Mas Afis. Penyusunan laporan gisih, sih. Yang 8 langkah. Oke, mohon perhatiannya untuk semua peserta. Nanti saya sambil bersiapan dengan ininya. Dengan software-nya, ya. Silahkan kalian coba. Sudah download. 5 menit, ya. Widi. Ya, Pak. Di break dulu 5 menit. 5 menit. Sampai dengan bisa berhasil mendownload, ya. Baik, terima kasih, Pak. Menunjukkan di sini bagaimana cara mendownload ke alamat yang mananya. Enggak, Pak Widi. Baik, terima kasih, Pak. Oke, mohon perhatiannya. Silahkan untuk para peserta pelatihan ini. Untuk segera mendownload. Sebelum kita memulai acara. Sosial TN-nya. Silahkan tadi, link sudah ada di. Waduhnya yang Pak Dini sampaikan tadi. Pak Dini sampaikan. Atau barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, kita tunggu kurang lebihnya 5 menit, ya. Aduh, aku lagi. Terima kasih. 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 Semuanya Sudah Pak Oke Tampil menunggu Yang lain Menyelesaikan Ini kita ada Apa ya Hadiah atau ada Poster Poster kuota Untuk umum Dan poster Masuk Teknik industri Pendaftarannya gratis Tapi ini khusus Untuk Mabak ya Calon mahasiswa baru Oke syaratnya gampang Hanya Pertanya Kepada Para sumber Silahkan Yang mau bertanya Ini siapa nih Iqbal Iqbal Iya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Iqbal Saya akan bertanya Dalam sistem PLC Apakah Dapat terjadi Error Keeroran Dalam proses kerjanya Error disini Yang dimaksud adalah Ketidaksesuaian Antara Pemrograman Dengan Output Pergerakan Motornya Pak Dan apabila terjadi Keeroran Apa ya penyebabnya Dan bagaimana Cara mengatasinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke satu lagi Pak Doni monitor Iya Pak monitor Pak Lanjut Pak Satu lagi ya Pak ya Siapa nih Ade Ade Firman Ada tiga orang tuh Pak Wili Gak apa-apa Tiga orang Oke Siap Ade Firman Sama Muhammad Indra Mau siapa yang duluan Tapi tiga orang aja ya Mana Ade Firman Silahkan Atau Muhammad Indra Bisa gak Bisa Pak Bisa Oke Kalau bisa Jangan Apakah sistem PLC ini Bisa digunakan untuk Itu Pak Sistem Robot Mohon maaf Robotik Adek Mohon maaf Diperkenalkan dulu ya Oh siap Siap Perkenalkan nama saya Arief Firman Sah Dari Calon Dari Mahasiswa baru Informatika Pak Dari Maja Dari Mungkarsari Apakah sistem PLC ini Bisa digunakan untuk Sistem Robotik Pak Sistem robotik ya Sistem robotik ya Baik Terima kasih ya Dari teman Iya Pak Untuk Muhammad Indra gimana Oke Oke Muhammad Indra Sepertinya Loh Contek ini Ada yang lain Silahkan Terima kasih ya Terima kasih. 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 Ada yang namanya berhenti darurat. Nah, ketika terjadi kesalahan, maka secara otomatis akan berhenti. Tapi ketika berhenti, akan menghentikan semuanya. Ini saya tunjukkan bagaimana file shape operation itu, bagaimana file shape operation kemudian bisa dilakukan pada sebuah LC. Ini saya tunjukkan YouTube sekaligus. YouTube-nya punya orang. Ini saya tunjukkan lebih banyak tentang relay safety. Ini adalah diagram elektrisi dari relay safety. Seperti yang Anda lihat, ini adalah dua program. Jadi kita harus set up. Set up bagaimana tindakan safety yang harus kita lakukan pada PLC itu sendiri. Nah, seperti ini. Sudah dilihat nih, ada yang namanya diagram safety. Diagram safety yang ini. Nah, ketika terjadi error pada output. Ketika terjadi error pada output, maka safety ini akan bekerja. Kita lihat ya. Nah, ini yang disebut dengan emergency stop. seperti tadi, Iqbal. Jadi ketika secara manual, maka terjadinya error pada saat berjalan secara manual, maka dipencet nih yang namanya emergency stop. Emergency stop ini. Tapi dengan PLC itu akan menghentikan secara otomatis. Nah, nanti kita lihat di mana emergency stop ini kita bisa menghentikan. Terminal S33 and S34 is a start signal for the safety relay. Nah, digunakan untuk safety relay. yang ikisi yang dapat mengkccas indicated to?" Tb. Nanti sulilihat Ini saja pada kontakten-input International atau bapak yang In case one of the safety channels 1 or 2 signal breaks, the safety relay will turn open the contacts 13 and 14, or 23 and 24 respectively. Since we have connected master control conductor or a relay to these safety terminals, safety relay will cut off the power for this contactor and turn off the power circuit in the control panel. Now let's do the wiring of the safety circuit. First, we will connect 24V DC at A1 and A2 terminal. This is the power for the safety relay. I have connected a green push button on S33 and S34 terminals to give a start signal to the relay. Next, I have connected two red push buttons on channel 1 and channel 2. This push button will simulate the signals from the safety devices. Remember one thing, these signals must be used with the normal close contacts. Now we will give the power to the master control relay or the contactor. We can make a series circuit for the output contacts of the safety relay. So that if anyone of the safety channel 1 or 2 fails, it will turn off the MCR or master control relay. Now we have finished the basic wiring for the simulation of our safety relay. Let's see the working of the safety relay on a real hardware. First, we will power on the circuit. Right now power LED is on and channel 1 and channel 2 LED is off. This means that right now the control of this master control relay also turned off. Now if we turn off the channel 2 by pressing the red push button once, the channel 2 LED also turned forward DC on and channel 2. The green push button, the relay is not starting again. This is because of the channel 1. The channel 1 is still on. so this is why using the gameplay observations, it must be enjoyed using all the playback features that are intended to be avoided. Let's write down the playback! Remember what ABOUT these scrapbooks will take up, putting theивш explanation on with these processes. So if you can add aREAM5, dan output-nya maupun pada pemograman di PLC-nya. Jadi kalau ditanya bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Ya tadi ketika terjadi error, maka akan menghentikan otomatis nih channel 1 dan channel 2-nya tadi. Kalau channel 1 misalnya error, maka channel 2 yang jalan. Begitu, Iqbal ya. Kemudian pertanyaan kedua dari siapa tadi? Pak Liri. Bu Ahmad. Yang kedua siapa? Mohamad Siva tadi sih. Halo. Teknik informatika tadi yang nanyain tentang robotik. Ya, Liri. Halo, apa suara saya bisa terdengar? Jelas, Pak. Oke, yang kedua tadi dari... ada Pirmansa, Pak. Hah? Ada Pirmansa. Ada Pirmansa. Ya. Oke. Halo? Halo? Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Mohon terhatianya, yang lainnya, mohon Maksudnya di mod ya Mulain Mulain Pertanyaannya apa tadi Untuk robot ya Pertanyaannya yang kedua adalah Piasi untuk robot Yang namanya Panuk itu adalah Produksi robot Pertama di Ada sisi dipanuh Tapi yang paling Program itu adalah dipanuh Tapi apa Halo Pak Bisa dikecilkan enggak Yang lain Itu di mod dulu Pak Halo Halo yang lain Suaranya di mod dulu Sangat bisa ya Sangat bisa sekali Untuk Untuk Robotnya Saya tidak akan mengasih materi Ya saya kasih contoh aja Langsung Bisa enggak sih Untuk robot Saya sangat bisa sekali Ini adalah satu bentuk Internet 4.0 So go ahead I'll let the student Do this He's going to enable Everything And you can see Everything change Reset false And you can see Now the robot Is going And it's just Basically Assuming it's taking boxes Off a pick position And then stacking them On to a pallet And if you hear loud noise Come on It's the compressor Hopefully it doesn't turn on Using a vacuum gripper The student here Used a position Off a pick Itu pertanyaan yang bagus Dan jawabannya Saya kira sudah jelas Bisa tidak untuk robot Sangat bisa sekali Yang baru saat itu adalah Bagaimana Panuk Mengoperasikan Lengan robot Dengan menggunakan TLC-nya Oke ya Karena ini bagian saya Pada Pada ini yang lain Pada ini ya Apa namanya Materi yang lain Kaktek Pada ini Tanyaannya nanti Saya jawab kemudiannya Ada beberapa pertanyaan Misalnya Apa tadi Ini Saya Yusuf Mabat teknik mesin Tapi tulisannya Kehasil untuk HP AC HP AC yang trouble Tidak bisa Auto Tidak bisa Tidak bisa Baik, saya akan lanjut dengan apa namanya, dengan praktek yang tadi ya, praktek yang gerbang N or not short dan seterusnya mengenakan Jeliosoft-nya. Untuk yang belum berhasil, download-nya yang mudah-mudahan bisa berhasil. Silahkan dicoba terus. Mudah-mudahan sudah ada yang berhasil. Oke, saya coba buka, saya share, bagaimana caranya? Saya share screen 1. Screen 1, saya share screen 1. Apa namanya, PowerPoint saya kelihatan Pak Bidi? Oke, PowerPoint saya kelihatan. Kemudian saya buka Jeliosoft-nya. Jeliosoft-nya saya buka. Bentar ya. Jeliosoft-nya saya buka, Jeliosoft-nya saya buka. Nanti setelah di-install, kalian akan keluar seperti ini. Ini untuk Jeliosoft-nya ya. Kelihatan nggak yang Jeliosoft-nya? Sebelah kiri, monitor adalah software Jeliosoft. Sebelah kanan, monitor adalah powerpoint-nya Pak Bidi. Ya, ada. Oke. Nah, silakan nanti setelah terinstall, kalian akan diarahkan ke sini ketika pertama kali membuka program-nya. Silakan di-click create new program-nya. Kemudian dipilih jenis PLC-nya ya. Jenis PLC yang sesuai. Dengan PLC-nya saya pilih yang ini saja, yang AC. Kemudian next. Nah, ini ya. Jadi nanti akan bentuknya seperti ini. Kelihatan. Nah, ini namanya software Jeliosoft. Software Jeliosoft di mana ini adalah tempat untuk kita menyimpan ladernya. Nah, di sebelah kanan ini kita simpan di sini. Kita coba mengoperasikan Jeliosoft bukan membuat program ini ya. Kita tidak membuat program tangan robot. Tidak ya. Pernahanya penantar saja. Bagaimana kemudian kita mengoperasikan gerbang N ya. Buka gerbang N. Buka gerbang N. Kalau kita lihat gerbang N itu ladernya seperti ini. Seperti yang di sebelah kanan. Itu ada A, B, dan Y. Y itu sama dengan A dikalikan dengan B. Jadi artinya yang namanya gerbang N itu akan akan satu apabila ketika dan hanya jika ketiga-tiganya bernilai ketiga-tiganya bernilai satu. Jadi akan berfungsi N. Terbang logika ini akan berfungsi jika ketiga-tiga. Jika dan hanya jika satu yang bernilai satu. Ini kita lihat. Ini gerbang N dengan simbol elektronikanya. Dengan simbol umumnya seperti ini. A dan B dan ini lambangnya. Di mana keluarannya adalah Y sama dengan A dikalikan dengan B. Ini kalau menggunakan gambar elektromekanika. Kemudian ini menggunakan format PLC dalam bahasa leder. Kita masukkan. Bagaimana kemudian ini bisa bekerja pada geliosopnya. Kita lihat. Sebelah kiri ini adalah sumber arus. Tadi bahwa di PLC itu ada input, ada output, dan ada sumber arus. Sebelah kiri ini adalah sumber arus. Kemudian rung sebelah kanan itu adalah untuk outputnya. Jadi sebelah kiri input, sebelah kanannya output. Inputnya di PLC-nya Schneider ini, di geliosop ini, ada kontak satu, kontak dua, tiga, empat, dan lima. Outputnya ada coil. Saya juga tidak akan menjelaskan ini satu persatu karena tidak akan cukup waktunya. Jadi saya hanya menjelaskan terkait dengan bagaimana menjalankan fungsi N pada geliosop. Ini kita lihat. Kita masukkan di sini. Apa namanya? Jalur. Jalur. Jalur kabel. Kita masukkan A dan B-nya. A dan B ini adalah input. Input berarti ada dua input. Input A dan input B. Kita masukkan input A. Nah, ini misalnya kita tulis saja A. Oke. Nah, ini A. Kemudian kita masukkan yang B. Itu I2. Nah, kita tulis di sini B. Biasa sama dengan yang sebelah kanannya. Nah, kemudian outputnya adalah Y. Outputnya adalah Y. Tuliskan di sini Y. Outputnya apa? Outputnya itu berupa coil. Berupa key. Key output. Kita masukkan ke sini. Jadi ini gampang ya. Tinggal drag and drop saja. Drag and drop saja. Ini sudah Windows. Nah, ini untuk kita tuliskan di sini gerbang N. Gerbang N. Oke. Ini untuk gerbang N. Nah, bagaimana kemudian gerbang N bisa berfungsi? Nah, ini kalau sudah begini. Berarti ini Y. Kita tulis Y. Sama dengan yang di sebelah kanannya. Nah, A, B, dan Y. A, B, dan Y. A, B, dan Y. Y sama dengan A. Kalikan dengan B. I1, I2, Q1. Ini namanya gerbang N. Oke. Bagaimana kita menjalankan ini? Tadi sudah dipastikan dulu. Bahwa software-nya sudah benar. Alatnya sudah oke. Baru kita lakukan terlebih dahulu. Yaitu simulasi. Ya. Nah, ini kita lakukan simulasi. Di setiap software PLC itu biasanya ada simulasi. Simulasinya ya dalam bentuk tulisannya misalnya S. Ini S simulasi. Kita simulasikan terlebih dahulu. Kemudian running. Nah, kita lihat dan kita buktikan bahwa yang namanya N itu jika dan hanya jika satu yang bernilai benar. Jika dan hanya jika satu yang bernilai benar. Jika tiga-tiganya tidak benar. Artinya, satu kali nol sama dengan nol. Satu kali nol kali satu sama dengan nol. Nol kali nol sama dengan nol. Satu kali satu sama dengan satu. Artinya, Y itu akan benar apabila satunya adalah, A-nya adalah satu, B-nya juga adalah satu. Nah, itu kan hukum kebenarannya. Hukum kebenaran dari gerbang N. Gerbang N itu gerbang yang biasanya kalau dalam fungsi matematika itu diperkalian. Jadi, kalau begini kita asumsikan nol. Nol itu berarti tidak terhubung. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Mikianpun yang ini. Tapi kalau begini, berarti dia satu. Anda harus paham. Kita harus sama dulu. Ini nol. Ini satu. Ini nol. Ini satu. Jadi, ketika saya ubah begini, berarti dia berfungsi menjadi satu. Yang namanya hukum N, yang namanya logik N, bahwa secara asosiatif pada hukum matematik, bahwa N itu adalah bernilai benar jika dan hanya jika, A bernilai benar, B pun bernilai benar. Artinya jika A bernilai satu dan B bernilai satu. Apabila A-nya atau B-nya bernilai nol atau tidak benar, maka Y-nya menjadi tidak benar. Berarti kalau di dalam hukum N, ada tiga. Tiga nilai nol, satu nilai benar. Kita coba. Sekarang begini. Ini nol, ini nol. Output-nya atau Y-nya menyala tidak. Berubah warna tidak yang Y ini. Tidak ya. Masih berwarna biru. Berarti terbang N itu adalah nol dikali nol sama dengan nol. Tidak menyala. Kemudian A-nya kita ubah statusnya menjadi satu. A-nya kita ubah menjadi satu. Yang tadinya merahnya di sini. Kemudian dia mengalir ke sini seharusnya. Tapi B-nya kita tidak ubah. Masih nol. Maka Y-nya pun akan tetap nol. Kemudian kita ganti dengan yang ketiga. Ininya nol. A-nya nol. B-nya satu. Y-nya berubah tidak? Tetap ya. Tidak berubah ya. Dia masih nol. Oke. Kita punya tiga tadi. A-nya nol. B-nya nol. Y-nya nol. A-nya satu. B-nya nol. Y-nya nol. A-nya nol. B-nya satu. Y-nya nol. Nah sekarang kita ganti. Yang belum itu adalah A-nya satu. B-nya satu. Maka Y-nya satu. B. Nah inilah yang dikatakan dengan gerbang N. Berfungsi itu bahwa Y bernilai benar jika A-nya benar dan B-nya benar. Inilah yang dikatakan dengan logik pada gerbang N. Jadi ini sudah menyala nih. B-nya satu berwarna merah. Saya matikan ini karena tadi satu dan nol. Maka dia mati. Apalagi kalau dua-duanya. Nah. Itu ya. Itu untuk gerbang N. Oke. Bagaimana dengan gerbang Or? Nah gerbang Or-nya adalah yang sebelah kanan. Bawah. Ini diagram buleannya. Simbol buleannya. Ini diagram elektromekaniknya. Yang sebelah kanan format dalam PLC-nya atau dalam bentuk leder. Kita samakan dengan yang ini ya. Karena ini bukan N. Ini adalah gerbang Or. maka I-satunya adalah di atas. I-satunya adalah di bawah. kita sambungkan ke sini. Sekarang kita sambungkan ke sini. Nah. Kita lihat nih. Ini wasi berwarna merah. Oh. Kalau merah bergeri masih ada error. Apa errornya? Oh ternyata pada baris 2 kolom 5 itu tidak terhubung. Baris 2 kolom 5 Oh iya. Tidak ada coil-nya. Nah output-nya tadi bahwa kalau kita asumsikan dengan yang saya contohkan tadi Ki 2. Ki 2. Kita ganti dengan Ki 2. Kerbang Or. Tadi itu apa? Kalau ini gerbang N. Misalnya Ki 1 untuk spindle. Tadi itu ya. Dari di contoh itu untuk spindle. Kalau ini gerbang Or. Untuk Ki 2. Lead screw. atas. Nah. Oke. Kita lihat di sini. Gerbang Or. Gerbang Or. Kalau tadi gerbang N itu adalah jika dan berlilai yang dikasat yang bernilai benar maka yang Or itu adalah kebalikannya. Jika dan hanya jika hanya satu yang bernilai tidak benarnya. Nah. Kita lihat. Sekarang. Jadi kalau misalnya gerbang Or itu gerbang Or itu kalau di dalam realm matematis itu penjumlahan. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1 0 tambah 0 sama dengan 0 1 tambah 1 sama dengan 1 2 Nah. Jadi artinya hanya dan jika jika dan hanya jika yang bernilai salah itu hanya satu. nilai 0 itu hanya satu. Oke. Kita lihat. Sekarang. Kita simulasikan. Ini bedanya nanti antara sekaligus bisa dilihat bedanya antara antara N dan Or. Karena saya menggunakan input yang sama. Input 1 dan input 2 yang sama. Kita lihat. kalau misalnya kita ubah ini nah bedanya gerbang Or ya dengan N kalau gerbang Or gerbang N tadi A nya hidup B nya mati maka Y nya salah. Jadi A nya 0 A nya 1 B nya 0 maka Y nya 0 itu jika pada gerbang N. Nah terbalik pada gerbang Or kalau pada gerbang Or jika I nya 1 jika I nya 1 jika A nya 1 sorry jika A nya 1 kemudian B nya 0 maka Y nya adalah 1 ya itu bedanya antara gerbang N dengan gerbang Or oke kemudian masih ada berapa alternatif oh ada alternatif yang ini pak satu lagi kita buka yang ini satu I 2 nya kita tutup nah jika A nya 0 B nya 1 pada gerbang N itu Y nya tetap 0 tetapi pada gerbang Or jika A nya 0 B nya 1 maka Y nya 1 berarti kita punya 2 status ya kita punya 2 status A 0 A 1 A 1 A 0 ya dimana dua-duanya adalah 1 ya yang ini ya dua-duanya adalah 1 oke sekarang kalau dua-duanya 0 kita buka 0 A nya 0 pada N B nya 0 pada N Y nya juga 0 A nya 0 pada Or A nya B nya 0 pada Or maka 0 ya jadi ini hanya satu nih yang bernilai benarnya yaitu yang bernilai salah tapi benar bahwa ini 0 ini 0 maka ininya 0 nah bagaimana jika dua-duanya A nya 1 B nya 1 sama nya nyala nih tapi tadi syaratnya bahwa jika yang Y jika yang ini itu adalah hanya bernilai yang salah itu hanya bernilai 1 ini adalah N dan Or oke bagaimana dengan gerbang note nah gerbang note gerbang note kita stop dulu ini kemudian masuk ke bagian edit ya ini adalah gerbang note note itu bahasa inggris kalau bahasa sebenarnya bukannya jadi artinya bukan bukan A bukan B bukan C bukan 0 bukan 1 gitu ya nah artinya kalau bukan 0 maka Y nya adalah A gitu ya oke kita lihat sekarang inputnya hanya 1 A saja berarti pakai yang A pakai I1 kemudian outputnya Ki1 kita pakai output Ki1 ini sama ini gerbang Or eh gerbang node gerbang node pada Ki1 oke kita coba ini Alhamdulillah aman tidak ada yang persoalan kalau ini berwarna merah berarti ada persoalan tapi karena hijau berarti sudah oke kita simulasikan kita running oh sorry ada yang kelewatan ini nah ini statusnya harus tertutup nih dia normally close dia bekerja dalam keadaan close oke kita simulasikan kemudian kita running nah karena dia bukan A maka Y nya adalah ini ya tapi kalau misalnya kita ganti I1 nya dengan berstatus bukan 0 artinya 1 ya ini kan bukan 0 nih ini 1 nih tapi disini berfungsinya karena bukan 0 ya karena bukan 0 maka 1 ya yang ini ya ini kan berarti bukan 0 nah sehingga ininya menjadi 1 eh sorry ini menjadi 0 ya ini bukan 0 berarti 1 maka Y nya pun akan menjadi 1 ini untuk gerbang node pada Ki 1 kalau Ki 2 nya kita ganti ya ini karena yang digunakan hanya I1 saja oke jadi ini adalah bukan node atau bukan A kalau bukan A maka Y sama dengan ya bukan A ya kalau A nya 1 maka ya kalau A nya 1 nah ini kan A nya 1 nih 1 itu terhubung nah 1 itu terhubung karena ini bukan terhubung maka ini terlepas nah begitu ya karena ini tidak terhubung maka terlepas ya ini kan I1 nih A ya A A itu bukan Y nya itu bukan A karena bukan 0 kalau disini 1 maka dia ya terlepas kalau terlepas atau artinya dia 0 maka Y nya pun 0 tapi kalau bukan 1 ya bukan 1 ya bukan 1 berarti disini 0 ya 0 tapi terhubung sehingga Y nya pun A ini sama dengan Y nya bukan A sama dengan Y betul ya fungsinya ya Y sama dengan bukan A oke ada 2 non sor dan nor oke satu lagi untuk sor dan nor saya lewat sejaga buat semua peserta bisa berlatih di rumahnya masing-masing oke satu lagi nor nor itu seperti ini diagram ladernya kita coba instalasi disini diagram ladernya A nya kita pakai yang A kita pakai yang B tapi statusnya dia normally close normally close kemudian Y kita ubah menjadi Ki2 output input output outputnya terserah kalian sesuai dengan inisiasi sesuai dengan pemilihannya karena kebetulan disini ini saya hanya menyesuaikan dengan yang sebelah kanan saja ini gerbang nor Ki2 kita coba simulasikan running karena I1 itu atau A itu bukan satu bukan satu artinya ini 0 maka disini 1 di gerbang not dan nor itu 1 karena A dan B ini bukan 0 A dan B ini bukan 0 maka di gerbang not dan nor ini menjadi 1 begitu pun yang B ini kan bukan 1 tapi 0 karena di gerbang B itu 0 maka disini bukan 0 bukan 0 berarti 1 artinya kalau misalnya pada nor jika ini bukan 0 jika A ini bukan 0 artinya 1 dan B ini bukan 0 bukan 0 artinya 1 maka I2 oke ya bagaimana jika B nya bukan 1 ya bukan bukan 0 ya bukan 0 sorry jika B nya bukan 0 berarti 1 ya maka B nya berubah menjadi 0 nah dengan demikian jika jika seperti ini maka Y sama dengan A dikalikan dengan bukan B 0 1 dikalikan dengan 0 0 ya kemudian kita ganti coba dibalik 0 dikalikan dengan 1 0 ya kalau dibuka dua-duanya baru dia bernilai 1 berbeda dengan yang N yang ini ya eh sorry berbeda dengan yang or yang ini ya kalau dua-duanya dibuka ornya ya tidak nyala tapi disini malah nyala di gerbang nor itu jadi bukan or nor itu bukan or berarti kalau misalnya ini kita ganti begini maka ini akan 0 jadi ini kebalikannya daripada or not kebalikannya daripada N bukan N bukan or nah oke saya kira demikian cukup dari saya Pak Widi ini ada halaman selanjutnya sor dan nor sor dan nor kurang-kurang bisa berlatih di teman-teman semuanya terima kasih Pak Widi atas waktunya saya kira paket pelatihannya sudah cukup sampai dengan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya jika ada pertanyaan saya sangat berharap pertanyaannya mangga Bapak dan Ibu semuanya peserta semuanya untuk boleh bertanya sampai dengan waktu yang disediakan oleh moderator demikian Pak Widi Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 baik terima kasih Pak Doni itu tadi pembaharan nanti kalian bisa coba di rumah Pak Doni mohon maaf untuk yang materi praktek tadi nanti gimana bisa di di share di YouTube atau langsungnya saja praktek sendiri ya Pak di share di YouTube fakultas YouTube fakultas ya baik kalau nanti ada di YouTube fakultas silahkan ya kalian kunjungi YouTube fakultas teknik disitu ada proses dari awal sampai akhir pemahaman latihan PLP oleh Pak Deniz Sambi baik barangkali ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri masih ada satu pocer lagi ya Pak Wede pocer lagi enggak tadi baru dua kan ya baru dua ada mahasiswa yang belum jadi mahasiswa mungkin ada masyarakat yang belum jadi mahasiswa mungkin oke barangkali disini ada yang hadir belum jadi mahasiswa baru salon mahasiswa baru masih bingung silahkan ini ada pocer dari fakultas teknik pendaftaran gratis siapa ya Pak pendaftaran Pak Widi ya gratis pendaftaran kan ya ya oke silahkan oke nampaknya tidak belum ada mahasiswa calon mahasiswa nih semuanya sudah menjadi mahasiswa tapi statusnya mahasiswa baru lupa milik oke baik Pak berarti ini banyak sih yang tidak ada apa namanya tidak ada mabah dan tidak ada praktikumnya ini tidak tahu apakah mahasiswa atau bukan Agung Ridho Pak Edek Pak T Pak Isha Akbar ini saya tidak tahu ini mahasiswa yang sedang praktikum atau bukan tidak tahu ini praktikum pengantar oke ini praktikum semuanya semuanya di banyak kalau dilihat dari semua banyak baik untuk modul praktikum modul praktikum sekali lagi sudah saya share ya jadi itu modulnya ada di link yang materi yang saya bagikan ya Pak Udyah ya sudah dibagikan praktikumnya Anda mandiri silahkan menggunakan modul yang di sana yang sudah saya share alamatnya kemudian sebagai tugas sampai dengan nanti pertemuan selanjutnya bertemu dengan Butantri Butantri dengan Proteus ya kemudian Pak Harun dengan Ardunyo nya IDE nya kemudian Pak Nuno nanti dengan Peyton ada tugas yang ini yang apa namanya yang IPLC ini jadi IPLC nya itu di bahan materi saya ada dua bahan tersisa ada N NAN SOR NOR semuanya silahkan dicoba dilatih kemudian dikukulkan sebagai bahan tugas praktek sebagai hasil dari kegiatan praktek kemudian Pak Widi untuk yang praktik untuk yang mata kuliah mekatronika silahkan ikut pelatihan dimanapun kemudian dapat sertifikat selesai semester pendeknya Pak Widi Assalamualaikum Pak bertanya buat yang mata kuliah SP itu pelatihannya harus tentang software ini Pak yuk baik Pak terima kasih masih ada Pak Widi kalau tidak ada ya syukur Alhamdulillah sepertinya tidak ada Pak dan waktunya juga sudah mulai juhur oke kalau demikian ya sudah saya hanya mengingatkan saja sekali lagi untuk mahasiswa baru bagi yang sudah dapat sertifikat silahkan menggunakan nanti untuk pem mata kuliah Pak saya sudah ikut pelatihan hadir di pelatihan waktu acara ini waktu acaranya pelatihan short course di di klaim ke mata kuliah tertentu ya tapi ya mata kuliah tertentu misalnya mata kuliah disrupsi mata kuliah mekatronika nanti lumayan tuh Anda sudah dapat mulai untuk yang mahasiswa baru nih untuk yang mahasiswa bukan baru saat perwalian silahkan bawa tunjukkan bukti-bukti bahwa kalian sudah hadir mengikuti pelatihan minimal lima ya saya kira pelatihan dengan lima pelatihan kalian free tidak diberi tidak dibebankan apapun hanya dibebankan memperhatikan mendengarkan dengan seksama dapat ilmu dapat sertifikat nah itu adalah apa namanya manfaat buat kalian buat anda-anda semuanya terima kasih baik terima kasih Pak Zuni oke sebelum diakhiri saya lagi mengingatkan bahwa absen itu sudah saya share bingung chat terus untuk yang tadi penanya dua orang silahkan datang ke Fakultas TNI atau hubungi Pak Dena sebagai kepala ketua usaha di Fakultas TNI nanti barangkali nanti dari Pak Dena juga ada chat dari beliau hubungi hubungi waktunya juga sudah habis Pak sudah selesai sudah jam 12 mungkin kita akhiri saja asara pelatihan PLC ini dengan bacaan Alhamdulillah Baik terima kasih mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau ucapan yang tidak sesuai saya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sudah selesai ini praktisinya selamat menikmati terima kasih